Pemisah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaga Kerjaan Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kolaborasi tersebut yakni dalam rangka peningkatan kepatuhan serta kewajiban para pengusaha terhadap pekerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenaga Kerjaan Jawa Barat menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Barat. Kolaborasi antara BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara serta memberikan pendampingan hukum legal assistance. Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Barat Adeta Judin Setyawarman mengatakan kolaborasi dengan BPJS Ketenaga Kerjaan dalam rangka peningkatan kepatuhan serta kewajiban para pengusaha terhadap pekerja lalu evaluasi dan monitoring terutama bagi jaksa pengacara negara. Kajati menyebut kolaborasi ini diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung program-program BPJS Ketenaga Kerjaan dan mendorong cakupan jumlah peserta dari berbagai sektor baik formal atau informal. Terutama bagi jaksa pengacara negara dan pelaksanaan dari BPJS Ketenagaan kaitan peningkatan kepatuhan dari para pengusaha dan kemudian meningkatkan kewajiban dan pengusaha. Dukungan dari BPJS Ketenagaan program BPJS Ketenagaan di lapangan. Di lapangan kita memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan melakukan sosialisasi. Kemudian melakukan pemeriksaan sampai dengan nanti dikasih. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagaan Kerjaan Wilayah Jawa Barat, Romy R. Fianto mengungkapkan, kolaborasi dengan Kajati Jabar merupakan mementum yang baik dalam membangun penguatan terhadap kepatuhan bagi para pemberi kerja atau perusahaan. Secara total coverage, Jawa Barat ini baru mencapai 31 persen atau 5,6 persen dari angkatan kerja 20 juga. Jadi masih, gapnya masih terlalu jauh. Berarti menunjukkan masih banyak wilayah-wilayah yang memang belum mendapatkan perlindungan. Tentunya yang saat ini, kalau pemberi kerja atau penerima upah ini, upah sudah sebagian besar, 90 persen sudah ikut. Sekarang ini masuk kepada wilayah untuk segmen kecil mikro atau yang informal sektor. Itu yang memang masih kecil. Jadi angkatan 7 juta yang kurang lebih di sektor informal ini, baru 1 juta yang terlindung. Menurut Romi, jika kepatuhan tidak dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan, maka dampaknya akan sangat vital, yakni hilangnya manfaat BPJS Ketenaga Kerjaan bagi para pekerja dalam mendapatkan haknya. Romi menuturkan, hingga akhir tahun 2023, BPJS Ketenaga Kerjaan Jabar menargetkan cakupan kepesertaan bisa sampai 5,6 juta peserta untuk semua sektor, baik formal atau informal. Tim Liputan, Bandung TV